Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari dekat Ustadz. Dari sebelah Kidul Gedung. Nama kami Ahmad dari Njoyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Hadiningrat. Kami ada pertanyaan Ustadz. Kepada Ustadz yang kami hormati, yang kami cintai. Allah ya tika sihatta wal afiah. Amin. Yaitu tentang taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah menyuruh kepada umatnya agar mengikuti sunahnya. Dan sunah para halifahnya. Sebagaimana sabdanya? Alaikum bisunati wa sunatahulafu ar-rajin al-mahdiyin. Kamu sekalian adalah mengikuti sunahku dan sunah para halifah yang benar dan yang mendapat petunjuk. Nah kami tanyakan disini masalah sesuatu yang tidak ada di Al-Quran dan di hadis. tetapi para ulama membuat pembagian masalah tentang halal dan haramnya. Yaitu masalah hewan yang bertaring dan berkuku tajam tidak boleh dimakan atau diharamkan. Leni, yang demikian ini perlu anu wajib diikuti apa tidak? Demikian percayaan saya yang pertama ini. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan buatan para ulama, Pak Ahmad ya, itu sabda Rasulullah SAW. Jadi, Kuludzinabin minasyibai fahwa enaha Rasulullah, Rasulullah melarang memakan, Kulidzinabin minasyibai. Jadi itu yang mengharamkan itu Rasulullah. Bahwa binatang yang bertaring dan berkuku tajam di hatis lain, dilengkapi dengan berkuku tajam. Itu haram. Jadi itu bukan buatan ulama, itu kata Nabi. Jadi Rasulullah menjelaskan, semua binatang yang bertaring dan binatang yang berkuku tajam, burung-burung berkuku tajam, itu haram, dilarang untuk dimakan. Rasulullah. Jadi bukan dari ulama itu, dari hadis Nabi itu, hadisnya Soheh itu. Brosur yang kita keluarkan, itu pernah brosur halal-halam yang ditersbitkan MTA itu, pernah keluarkan itu. Sekarang kan yang diramekan, MTA itu disebar luas kemana-mana, katanya menghalalkan anjing. kemarin sampai di Masjid Sulamak, Masjid Sulamak pusat sana, berkasih buku. Ini buku brosur yang diterbitkan oleh MTA. Diterbitkan brosur, dan sudah dikeluarkan di akad pagi ini. Kumpulan brosurnya ada. Di situ diterangkan, banyak ayat-ayat mengharamkan makanan itu, juga hadis-hadis Nabi. Nah, di sini, karena ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi yang mengharamkan, dan ada yang hadis Nabi juga menerangkan bahwa halal-haram itu mutrak milik Allah, hak Allah. maka dalam brosur sudah diterangkan. Dalam hal ini, Umat Islam pecah menjadi dua pendapat. Pecah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, itu nanti brosur akad pagi tahun 2011, nanti Bapak bisa beli bandel brosur akad pagi. Tahun 2011. Ada yang berpendapat, ulama mengatakan bahwa yang haram itu yang disebut dalam Al-Quran itu saja. Yang disebut dalam Al-Quran saja. Nah, yang lain termasuk yang disebut di dalam hadis, karena Nabi mengatakan di sini, Naha an-akli kuli rinabin minas shiba. Riwayatnya Bukhari ini. Bukhari. Jadi di situ diterangkan Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang mempunyai taring. Nah, di sini walaupun tidak menyebut anjing, anjing itu termasuk binatang buas enggak? Mempunyai taring apa tidak? Nah, berarti menurut hadis ini anjing itu juga dilarang untuk dimakan. Walaupun tidak menyebut anjing. Kalau disebut satu-satu, buahnya itu nanti. Binatang buas yang bertaring tidak hanya anjing saja, macamnya buahnya. Maka Rasulullah mengatakan satu kali mencakup buahnya. Nah, terus ini ada lagi. Nah, Rasulullah Nanti seriwayat muslim. Dari Rasulullah s.a.w. melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam. Burung alap-alap. pulung alap-alap ini sereneng kayak gini. Wah, yang berkuku tajam, binatang buas yang bertaring, setiap burung yang berkuku tajam itu dilarang untuk dimakan. Itu hadis riwayat muslim. Nah, di situ dalam berusaha diterangkan, karena ini begini, satu ulama berpendapat yang haram ya disebut dalam Quran yang sebagian lagi yang termasuk dalam hadis-hadis itu itu termasuk Wallahu'alam. Di situ ditutup dengan Wallahu'alam. Allah yang maha mengetahui. Itu dikemukakan. Memang ini majese ilmu kok, dikemukakan. Pendapat-pendapat lah. Laku atas disimpulkan, MTA menghalalkan. Anjing padahal gue berusur itu renek, saya nyebut anjing itu enggak ada. Tercakup semuanya, termasuk anjing malah dilarang atau dimakan. Karena itu binatang yang bertaring, binatang buas yang bertaring. Yang satu tadi berpendapat, karena itu disebut dalam hadis, tidak mungkin. Karena Nabi juga mengatakan, Al-Halalu mahalallah fi kitabihi wal-haramu mahalallah fi kitabihi yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya maksudnya dalam Al-Quran. Yang haram juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Jadi, Nabi tidak bisa, tidak berani menghalal-haramkan. Maka dari pemahaman Quran dan hadis itu, lama berbeda pendapat, yang satu berbeda pendapat, yang haram betul itu ya dan Quran itu. Ada pun hadis Nabi yang menyatakan binatang yang berkuku tajam, burung yang berkuku tajam haram, binatang bertaring haram, itu termasuk haram jatuhnya hanya makro. Jadi, yang dimakan itu jatuhnya makro, itu sebagian berpendapat begitu. Ulama yang lain berpendapat, karena itu dilarang dalam hadis Nabi, sedang-sedang dalam Al-Quran mengatakan, wama'atakumur Rasulullah fahkuduhu wamanahakum anhum fantahu apa yang dibatah datang oleh yang dibawa oleh Rasulullah, ya maka ambillah. Yang didatang oleh Rasulullah kepadamu, ambillah. Apa yang dilarang, dicegah oleh Rasulullah, maka cegahlah, jauhilah. Dari sini maka yang diharamkan oleh yang Umar Islam haram makan itu disamping yang disebut dalam Al-Quran juga yang disebut di dalam hadis. Kalau sudah dua pendapat ini dikemukakan semua, maka ditutup dengan Allah Alam, Allah yang mahatahu. Kalau namanya sudah beribadah pendapat, saling menghormati. Akhirnya di setempel MTA menghalalkan, disebarluaskan kemana-mana. Maka tidak punya alasan dia yang menghalalkan anjing dari mana, tidak mempunyalah seorang berusur ajar saja sudah disampaikan. Termasuk dua pendapat itu. Dua pendapat ada yang mengharamkan. Yang diharamkan dalam Al-Quran, diharamkan hadis hanya makruh saja. Tapi yang lain berpendapat, ya haram itu ya dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yang diharamkan ya haram. Karena Al-Quran juga memerintahkan supaya apa yang menitir Rasulullah, kalau Rasulullah mengharamkan, ya haram kan. Nah gitu ya, kalau sudah, maka di masjid silimu di MTA itu buka biak. Sudah kalau dua pendapat begini, ya sudah terserah kamu mau apa. Pendapatnya memang begini, begini. Semuanya berdasar gitu lah. Semua berdasar. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.